Polisi Israel dilaporkan menyerang warga Parisina yang sedang merayakan Isra Miroj di dekat kota tua Yerusalem, Senin 28 Februari. Bayi 6 bulan dan anak berkebutuhan khusus ikut terluka. Dalam video yang viral di Medsod, serangan gerana setrum pasukan Israel juga membuat terluka seorang gadis berkebutuhan khusus. Juga viral video lainnya yang menunjukkan kekerasan aparat Zionis itu. Kantor berita resmi Palestina, Wafa melaporkan saat itu warga Palestina tengah berkumpul di Bab Al-Maud atau yang biasa dikenal dengan nama Gerbang Damascus. Kemudian Israel meningkatkan kehadiran personel kepolisiannya di Gerbang Damascus dan mengerahkan pasukan bersenjata di Bab Al-Amaud dan sekitarnya. Lalu warga Palestina yang tengah merayakan Isra Miroj itu diserang oleh polisi Israel. Setidaknya 31 korban luka akibat serangan ini. Sebanyak 4 korban dilarikan ke rumah sakit, 2 anak kecil juga dikabarkan terluka. Sementara dikutip dari middlest.net juga memberitakan adanya rekaman video yang dibagikan oleh jurnalis lokal Barah Al-Buramos. Video tersebut menunjukkan pasukan Israel menyerang dan menendang anak berusia 15 tahun yang tidak disebutkan namanya. Insiden tersebut terjadi di alun-alun Gerbang Damascus, tempat pasukan Israel berkumpul untuk membubarkan kerumunan masyarakat Palestina. Terima kasih telah menonton!